Intro Aceh menerima bantuan mesin PCR dan masker dari Badan Nasional Penanggur Langan Bencana BNPB pada Sabtu 28 Agustus 2021 hari ini. Bantuan yang diserahkan langsung Kepala BNPB, Legen TNI Ganip Warsito itu diterima Sekretaris Daerah Aceh Takwallah serta disaksikan sejumlah pejabat BNPB. Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Ahmad Marzuki, Ketua DPRA yang diwakili Ketua Komisi 6 Tengku Haji Irawan Abdullah S.A.G. Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Kepala SKPA, Pejabat Polda Aceh, dan prosesi serah terima berlangsung di lobi kantor gubernur Aceh. Bantuan itu terdiri dari satu unit mesin PCR yang dikhususkan untuk Kabupaten Aceh Besar. Mesin PCR itu diterima langsung oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, selanjutnya 500 ribu lembar masker medis dan 500 ribu masker kain untuk masyarakat Aceh yang diterima Sekretaris Daerah Takwallah. Selain itu juga diserahkan satu unit mesin PCR untuk kodam Iskandar Muda, serta 500 ribu lembar masker kain untuk kodam Iskandar Muda. Bantuan masker itu langsung disalurkan ke 23 kabupaten kota, di mana prosesi penglepasannya dilakukan di lokasi tersebut. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan konvoy mobil dari masing-masing badan penanggulangan bencana kabupaten kota. Sekda Aceh yang pada kesempatan itu mewakili Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan BNPB. Selanjutnya pemerintah Aceh juga telah beberapa kali mendistribusikan masker untuk seluruh kabupaten kota di Aceh. Sementara itu pula, Letjen TNI Ganip Warsito dalam sambutannya menyebutkan, Aceh merupakan daerah dengan kasus aktif COVID-19 yang tinggi. Selain itu, angka kematian terkait COVID-19 di Aceh juga disebut terhitung tinggi. Sementara angka kesembuhan dikatakan menuju angka yang bagus dan selanjutnya, tingkat testing dan tracing di Aceh juga dikatakan masih rendah. Begitu juga dengan tingkat kedisiplinan penggunaan masker yang masih butuh untuk terus ditingkatkan. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Aceh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Terima kasih telah menonton!